Halo guys, David disini, dan ini adalah Xiaomi Mi 11 Ultra. HP yang... bener-bener dah, bakal bikin maniak spek senyum-senyum sepanjang video ini. Karena sebagai HP terbaik dari Xiaomi, Mi 11 Ultra sama sekali nggak sungkan buat pamer apa yang dia punya. Dan memang udah seharusnya nggak sungkan lagi, harus pede. Geng, si perusahaan jadi taruhan bos, kalau ada meeting antar petinggi brand HP, di mana bos Samsung bawa Galaxy Z Fold 2, bos Oppo bawa Find X3 Pro, bos Apple bawa iPhone 12 Pro Max, bos Xiaomi bakal bawa Mi 11 Ultra buat bikin bos yang lain jadi jik pair. Mi 11 Ultra ini adalah HP yang bikin orang jadi ngangguk. Nurut aja pas Xiaomi bilang harganya 17 juta, nggak berani protes. Walaupun sekali lagi harganya 17 juta buat HP Xiaomi lho, mahal banget nggak sih? Bedanya bahkan bisa sampe 7 juta kalau dibandingin sama HP Xiaomi terbaik nomor 2, si Mi 11 regular, itu bisa beli 2 HP Xiaomi yang lain. Tapi Xiaomi nggak peduli, mau yang terbaik, keluarin semua isi dompet anda. Level orang kayak beneran, itu bukan soal worth it worth itan lagi, buang jauh jauh hitungan price to performance. Rupiah per FES itu apa? Nggak ngerti. Kalau orang kayak beneran, dia suka, ya dia beli. Gitu sih yang saya liat di Instagram. Kalau anda suka HP ini tapi nggak kebeli, ya udah nonton aja video ini, saya bakal jelasin seberapa gilanya nih HP gratis. Pertama-tama kita langsung liat bagian desainnya aja, yang pasti langsung menarik perhatian, karena ukuran HP ini gede dan bobotnya berat, 230an gram. Terus HP mana lagi yang tonjolan kameranya segede dan setebel ini? Saking tebelnya si modul kamera, bodi Mi 11 Ultranya bakal keliatan lumayan keangkat, kalau kita taruh di meja. Udah kayak sepatu high heels gitu. Dari sisi estetik dan ergonomis, kenyamanan pegangan ini agak berlebihan sih. Saya pribadi pun ngerasa lumayan over. Tapi Xiaomi nggak peduli lah, mau teknologi terbaik tapi desain yang minimalis, itu salah kamar. Justru berkat bodi yang gede dan berat inilah, Mi 11 Ultra jadi Mi 11 Ultra, bukan Mi 11 Lite. Justru berkat tonjolan kamera yang gede itulah, Xiaomi Mi 11 Ultra bisa nampung sensor kamera HP yang paling gede buat sekarang. Ukurannya 1x1,12 inci, alias 0,89 inci, hampir nyentuh angka 1 inci. Yang artinya hampir sama kayak sensor kamera Pocket Premium Sony RX100. Terus di bagian item item ini juga ada kamera ultrawide, yang sudut pandangnya paling luas diantara HP lain, 128 derajat. Kalau HP lain, kisarannya antara 112-120an. Ini bisa 10% lebih tinggi. Terus masih ada 1 kamera telephoto yang bisa optical zoom 5x, dan digital zoom sampe 120x. Wow, paling jauh dibanding yang lain, walaupun hasilnya sih nggak terlalu beda ya. Tetep jelek, tapi ya minimal lebih tinggi lah. 100 versus 120. Dan tentu aja bagian tonjolan ini masih punya satu lagi elemen yang nggak boleh dilupain. Layar touchscreen keduanya nih bro, unik banget. Xiaomi niat banget buat masukin yang beginian ke belakang HP mereka. Fungsinya buat apa? Bawaannya sih buat nampilin jam, tanggal, sama sisa baterai ya. Biar kita nggak usah repot balikin HP ke atas buat tau infonya. Dan kalau misalnya nggak butuh info tadi, kita juga bisa custom pake gambar di galeri kita. Atau gambar bawaan, atau tulisan custom juga bisa. Atau kalau pengen fungsi yang paling cakep, layar keduanya nih bisa kita jadiin viewfinder, pas kita lagi selfie pake kamera belakang, biar kualitas selfie-nya maksimal. Kalau saya ditanya apakah layar kedua ini penting, jawabannya nggak terlalu ya. Nggak ada juga nggak masalah, tapi apakah keberadaannya ini keren? Udah jelas pasti keren banget. Bodinya udah segede ini, ya udah seharusnya diisi banyak hal lah. Soal hasil foto dari kamera yang tebel ini nanti kita bahas. Sekarang topiknya soalnya masih desainnya yang wah. Kayak bagian belakangnya ini Xiaomi nggak pake bahan plastik, metal, kaca, nggak. Dia pake bahan keramik yang kilauannya enak di mata dan tahan goresan pula. Tapi hati-hati ya, kalau jatuh dia bisa tetep pecah. Malah mungkin bakal pecah duluan, depannya masih aman, karena kaca yang dipake buat layar nih HP udah Gorilla Glass Victus. Itu Gorilla Glass paling bagus buat sekarang. Buat frame yang ngelilingin HPnya sendiri, dia pake bahan aluminium. Dan spesialnya lagi, Mi 11 Ultra jadi satu-satunya. Satu-satunya, the one and only HP Xiaomi yang punya sertifikasi IP68. Ya itu nggak spesial banget sih kalau HP lain. Tapi buat Xiaomi, akhirnya ya mereka pecah telur juga. Fitur yang bisa bikin Mi 11 Ultra kalau dia itu flagship beneran. Sejak berdiri dari tahun 2010. Xiaomi cuma bisa ngeliatin doang pas HP lain iklan cemplung-cemplung di kolam. Sekarang mereka juga bisa. HP ini juga punya fitur flagship lain kayak fast wireless charging, terus reverse wireless charging, stereo speaker yang kualitasnya luar biasa bagus, bikin betah dengerin lagu atau nonton film lama-lama. Dia juga nggak punya headphone jack ya. Itu the real flagship sih. Di bagian atas ini juga ada infrared blaster ya. Ini mayan pas tamu datang, kita bisa nanya orang rumah. Ramatasi mana ya? Yang 17 juta itu loh. Oh! Soal kualitas layar juga nggak perlu ditanya lagi. Kombinasi ukuran 6,81 inci yang luas, resolusi tajem Quad HD+, 2K, tipe panel AMOLED 10bit dengan 1 miliar warna, refresh rate 120Hz, brightness up to 1700 nits, support HDR10+, dan Dolby Vision. Terus dikombinasiin sama stereo speaker, bikin HP ini cocok banget buat kita yang doyan nikmatin konten lewat HP. Mata dan telinga bener-bener dimanjain. Paling cocoknya buat nonton film sih, yang soundnya udah dibikin sekompleks mungkin. Warna-warna yang kualitasnya itu udah dipoles banget. Selama pake Mi 11 Ultra, durasi saya nonton film di HP memang jadi lebih panjang. Apalagi belakangan ini lagi lumayan banyak ada film bagus ya, kayak di Disney Plus Hotstar. Kemarin baru ada film Luka, terus ada Raya, terus sekarang juga lagi ada seri Loki, yang ngambil timelinenya setelah Avengers Endgame. Buat yang selama ini udah ngikutin MCU, dan udah ngeliatin klimaksnya di Endgame, Loki ini nggak boleh dilewatin, ceritanya fresh banget. Udah mulai masuk ke area multiverse. Itu konsep yang bilang kalau realita itu bisa banyak banget, bercabang. Kita bakal ngikutin si Loki berusaha ngubah sejarah, biar realitanya bisa lebih rapi lagi. Bareng TVA, Time Variance Authority yang ibaratnya itu... Kayak polisi waktu lah. TVA ini saking hebatnya, mereka kayak nggak peduli gitu sama Infinity Stones yang kemarin direbut-rebutin. Mereka udah punya banyak banget batunya, dari berbagai realita. Saking banyaknya sampe dijadiin pajangan doang, buat beratin kertas doang. Ini ya seru sih. Kalau anda nggak pengen ketinggalan seri Loki ini, langsung aja langganan Disney Plus Hotstar, kalian bisa nikmatin film dari Disney dan Marvel lainnya juga. Layar udah bagus, ya sayang lah kalau nggak dimanfaatin buat nonton film yang bagus juga. Atau layar yang bagus dan luas, ditambah speaker cakep, dipake buat main game? Ya itu bebas juga, soalnya kalau soal mesin, Mi 11 Ultra ini jelas nggak usah ditanya lagi. Mi 11 jelata aja udah pake Snapdragon 888. Mi 11 Ultra ini mah! Kalau bisa lebih dari itu, pasti dijabanin ya. Sayangnya Qualcomm belum ada Snapdragon 999, jadi HP ini juga pakenya 888. Dikombinasin sama RAM 12GB dan internal 256GB. Soal performanya, dia sama kayak HP-HP Snapdragon 888 lain, kayak ROG Phone 3, Oppo Find X3 Pro, Mi 11, yang ngasih suhu panas, yang nggak enak buat disentuh langsung lama-lama pake tangan, kalau kita geber main game berat di settingan paling tinggi. Kalau pake cooler tambahan, baru bisa betah, tapi kalau misalnya settingan yang kita turunin, ya gamenya lebih enteng, itu aman-aman aja sih. Saya sebenarnya lumayan ngarep kalau Mi 11 Ultra ini bisa ngasih kejutan soal suhunya Snapdragon 888. Apakah dia bisa lebih dingin dibanding yang lain? Soalnya kan Xiaomi bilang kalau dia punya sistem pendingin yang baru, yang ada 3 fase itu, padat, cair, gas, kedengerannya keren banget. Tapi taunya tetep sama-sama aja, no kipas, no party. Kapasitas baterai 5000mAh di HP ini juga nggak ngejutin ya kalau kita ngeliat bentuk bodi HP-nya yang tebel. Ya sesuai lah, buat pemakaian harian dia bakal aman, kalau kita nggak geber mesinnya buat main game atau buat rekam 4K yang berat-berat lah. Ya kalau dia sekalinya digas, baterainya bakal cepet abis. Nggak bakal tahan seharian, cepet banget abisnya. Untungnya kecepatan ngecas Mi 11 Ultra ini juga kenceng parah, pake charger 67Wnya, setengah jam udah keisi 80% kalau mau penuh cukup 40 menit aja. Nggak cuma dapet charger, tapi juga kenceng, ini mantep. Nah sekarang kita lanjut ngebahas bagian kameranya. Bagian yang paling beda dari HP lain baik secara fisik maupun dalemannya. Ini bagian yang paling ultra lah dari HP ini, sampe di XOMark ngasih nilai paling tinggi buat nih HP. Apakah memang sebagus itu? Saya bisa bilang iya sih, masuk akal sih. Buat kamera utamanya ya, gambar yang dihasilin bener-bener bagus. Saya suka prosesing warnanya yang keliatan enak di mata, sampe nggak perlu diedit lagi. Keliatan natural, beda sama HP Xiaomi lain. Detailnya juga dapet banget. Gambar keliatan tajem, dan make range oke, bokehnya juga sedap. Tapi khusus bokeh ini harus agak hati-hati ya, karena kadang saking blurnya, saking bokehnya, kalau sasaran fokus kita meleset dikit aja, fokus utamanya malah jadi nggak dapet. Kalau buat foto low light, gambarnya memang keliatan terang sih, tapi saya kayak kurang demen gitu, karena jatuhnya ini terlalu terang, over processing. Software kamera Xiaomi masih belum terlalu pinter di bagian ini. Sementara buat kamera ultrawidenya, yang angle-nya juga paling luas itu, kualitasnya juga bagus di kondisi cahaya cukup. Saya seneng pake kamera ultrawide HP ini, tapi kalau malem-malem sayangnya dia rontok juga. Sama kayak HP flagship lain sih. Dan buat kamera telephoto 5x, dia bagus juga, tetep bisa hasilin foto jarak jauh dengan ketajeman yang sangat kejaga. Bisa diandelin banget. Nggak salah kalau HP ini dikasih nilai tinggi buat kamera belakangnya. Kalau kamera depannya, saya bisa dengan tegas bilang kamera depannya jelek buat harganya. Nggak sesuai sama kelas flagshipnya. HP 45 jutaan aja menurut saya lebih bagus. Kalau misalnya nggak tahu harganya, ya bagus-bagus aja sih. Tapi kalau tahu harganya 17 juta, jadi agak gimana gitu. Di kondisi terang, detailnya ya nggak sedetail HP, HP Vivo, Oppo gitu yang 45 juta, warnanya nggak terlalu enak dan pas malem noise-nya kemana-mana. Ada kemungkinan layar kedua di belakang ini bentuk kompensasi dari Xiaomi lah, biar kita nggak usah pake kamera depannya. Agak sayang soalnya. Mbak Randy, aplosin banget. Gila banget. Ibu kini apa? Ibu kini? Kalau saya mau ngomong-ngomong. Bisa, kalau ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong. Cuma ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong-ngomong. Kalau buat video selfie-nya sendiri, kayaknya malah lebih bagus daripada foto selfie-nya. Tapi entah kenapa nggak bisa di resolusi 4K ya. Ini maksimumnya di full HD 30... eh maksimumnya di 60 tapi kalau video ini saya rekam di 1080p 30fps. Kesimpulan saya buat Xiaomi Mi 11 Ultra. Ini HP yang Xiaomi banget sih. Brand yang dari dulu kita kenal sebagai brand yang menang spek. Jagoannya. Makanya nggak heran pas mereka ngeluarin HP yang bakal jadi perwakilan mereka di liga paling tinggi. HPnya juga bener-bener menang soal speknya, malah kayak pengen pamer angka gitu. Dari ukuran sensor kamera, angka DXOMark, ukuran layar, jumlah layar, luas layar, berat, dimensi, angka benchmark, ukuran baterai, kecepatan ngecas baterai, angkanya tinggi-tinggi semua. Sampai capek nyebutinnya. Kelemahan-kelemahan yang saya rasain dari Mi 11 Ultra ini, mulai dari bobotnya, ukurannya yang gede, kamera selfie yang jelek, itu juga kedengeran kayak HP Xiaomi banget sih. Soal worth it atau nggaknya nih HP, buat saya pribadi, saya nggak bakal pake nih HP. Nggak betah, berat-berat. Tapi buat anda yang memang demen sama HP Xiaomi, udah nyobain HP Xiaomi, dan seneng sama pengalaman yang dikasih, ini adalah puncak dari upgrade yang bisa anda pilih. Dan saya yakin, HP ini bakal bikin anda happy banget. Itu buat orang yang udah pernah pake HP Xiaomi ya, Nah soalnya kayaknya agak susah orang yang awalnya pake Oppo Mi Trends, Samsung Mi Trends, atau agak flagship, sekalinya upgrade langsung Mi 11 Ultra. Makanya pas launching kemarin, Xiaomi pakenya system invite dulu, ngundang Mi fans dulu, yang paling punya peluang buat beli. Ya minimal sekarang, walaupun saya nggak bakal beli atau pake, sekarang Xiaomi punya flagship beneran lah. Boleh diadu banget sama yang lain. Demikian review GadgetIn buat Xiaomi Mi 11 Ultra. Like kalau anda suka dengan video ini, Dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Wah, Ultra Pro Max. Kalau ada, mungkin belakang layar semua.